Assalamualaikum semuanya disini aku siapkan kacang kedelai ini aku pakenya 1kg tapi tidak aku pake semuanya ya karena panci aku tidak emuat ya temen temen ya jadi aku ini ngeblendernya nanti akan 3 kali tapi sebelum aku ngeblender ini aku akan rendam dulu jadi untuk perendamannya ini minimal 3-5 jam ya untuk air rendamannya tanpa takaran jadi secukupnya aja seperti ini karena dia akan ngembang 2 kali lipat dan ini udah ngembang 2 kali lipat seperti ini ini langsung aja aku cuci bersih ya setelah aku cuci bersih langsung aja kita siap blender kalau temen temen punya buat penghancurnya jadi penggilingan itu lebih baik ya temen temen ya karena kalau penggilingannya itu lebih halus itu akan mengeluarkan protein atau si patinya si kedelai ini bakalan lebih banyak tapi karena disini aku punya blender aja seperti ini kita manfaatin alat yang ada aja ya jadi gak perlu pake penggilingan kecuali kalau kita untuk ide bisnis iya ibaratnya kita tuh mau bisnis tahu itu kita perlu punya penggilingan ini aku tambahin air sedikit kalau masih belum bisa kegiling kita tambahin air lagi jadi ngasih airnya sedikit demi sedikit aja ya dan total kedelai yang aku pake kurang lebih di 750 gram ya karena 250 gramnya lagi aku mau bikin air susu kedelai atau air tahu atau juga bisa bilang soya ya temen temen ya jadi bebas mau apa ya intinya aku mau bikin air susu tadi dan ini kita blender aja sampai bener bener halus dimaksimalkan aja sehalus mungkin tapi karena ini blendernya udah tua menurut aku jadi dia gak mampu temen temen yang kita maksimalin aja lah kayak gimana caranya ini kita hancurin aja menggunakan blender seperti ini sehalus mungkin kalau misalnya blendernya gak kuat saran aku dibawa ke penggilingan ya tapi gak perlu ya temen temen ya ketimbang kita bawa ini ke penggilingan mending kita beli tahu jadi tapi karena disini aku pengen tahunya lebih sehat lebih baik lagi tanpa ada pengawet tanpa ada borak dan lain lain jadi disini aku mau bikin sendiri cara pembuatannya itu tengah mudah hanya penggilingannya saja yang kita agak sulit kita dapatkan menggunakan blender seperti ini kurang ya temen temen ya kurang baik menurut aku karena hasil patinya menjadi lebih sedikit ketimbang kita pakai penggilingan ini aku udah blender sampai dua kali ya dan ini dia hasilnya sebanyak ini dan ini masih kasar banget menurut aku tapi gak masalah kita langsung aja masak ya ini aku akan siapkan dulu air rebusan jadi kita siapkan air rebusan secukupnya sampai airnya benar-benar mendidih setelah airnya mendidih ini airnya udah mendidih ya udah panas seperti ini kita masukin ke delaynya ini kita masukin semuanya dan ini untuk airnya juga tanpa takaran kalau bisa satu banding satu dengan kedelainya kedelainya seberapa kita masukin juga airnya seberapa jadi satu banding satu aja ini aku aduk aja bentar sebentar aja seperti ini dan kita biarkan sampai airnya panas atau mendidih ya dan ini airnya udah panas dan juga udah mulai mendidih ya teman-teman ya jadi busanya udah mulai padat seperti ini jadi pelan-pelan kita tambahkan juga air sedikit demi sedikit seperti ini kita penuhin juga sampai airnya penuh juga gak masalah ya tapi saran dari aku ngasih airnya bertahap seperti ini sampai busanya benar-benar hilang biasanya 4 kali jadi 4 kali mendidih 4 kali kita siram seperti ini ya tapi karena ini kayaknya menurut aku panci aku kekecilan jadi gak bisa mau gak mau nanti ini aku bakalan ambil juga menggunakan sarangan jadi ini kita siram aja seperti ini setelah itu kita biarkan airnya sedikit panas dan mendidih setelah mendidih busanya naik lagi setelah naik kita siram lagi nah ini udah mulai padat lagi busanya seperti ini kita siram lagi aja seperti ini setelah itu kita aduk dan kita biarkan mendidih sampai berbuih lagi seperti ini dan lakukan sampai buihnya hilang ya dan ini panci aku udah gak muat aku siram main air lagi jadi mau gak mau aku ambil aja menggunakan sarangan seperti ini ya jadi busanya aku ambil seperti ini dan ini udah mulai gak mendidih lagi maksudnya udah gak berbusa lagi seperti ini dan setelah udah gak berbusa seperti ini kita matiin kompornya lalu kita akan saring ya teman-teman ya dan untuk nyaringnya disini aku menggunakan baskom dan sarangan kokosan seperti ini lalu aku tambahkan kain ini pakai kain jilbab yang khusus buat masak ya teman-teman ya setelah itu langsung aja kita saring dan untuk ampasnya kalau bisa kita simpen kita manfaatin buat masak atau masak berkedel atau bisa dibikin tempe gembus juga gitu itu bisa ya teman-teman ya jadi jangan dibuang sayang sekali kalau dibuang ini kita saring aja seperti ini dan ini udah selesai aku peras dan ini namanya air tahu atau air susu kedelai sebelum menjadi tahu dia menjadi susu kedelai seperti ini dan ini aku ambil setengah cangkir dia seperti ini buat aku minum nanti dan ini langsung aja aku ambil kukosannya maksudnya sarangan kukosannya yang di bawah dan setelah itu langsung aja kita siapkan air asamnya atau biang asamnya ya disini untuk asamnya aku pakai cukah seperti ini jadi bebas menggunakan apa aja bisa menggunakan jeruk nipis juga cara masukinnya bertahap aja ya jadi pelan-pelan aja seperti ini kita masukin dulu satu sendok makan seperti ini setelah itu kita aduk ya cara ngaduknya seperti ini aja jadi kayak kita tuh bikin apa pusaran seperti itu biar dia tuh lebih merata ya temen-temen ya jadi jangan seperti ngaduk ngaduk teh atau kopi ya jadi ini caranya seperti ini aja jangan diputar-putar dan ini harus perlahan dan harus sabar juga ya jadi ngaduk ini pelan-pelan gak boleh terburu-buru seperti ini aja lakukan sampai dia merata dulu setelah merata nanti kita tambahkan lagi biangnya ini aku tambah lagi ya cukahnya ya sedikit demi sedikit aja seperti ini jangan sekaligus nah seperti ini setelah itu langsung aja kita aduk lagi dengan cara yang sama dan kita lihat perbandingannya apakah udah ada calon tahunya kalau udah ada calon tahunya jangan ditambahkan lagi harjukannya ya selamat menikmati dan ini calon tahunya udah kelihatan ya jadi antara air dan tahunya itu dia memisah dan si airnya menjadi lebih bening atau jernih nah tahunya udah kelihatan putih-putih kecil-kecil seperti itu dan ini udah selesai kita biarkan aja maksudnya kita biarkan dulu agak si tahunya mengendap setelah mengendap kita buang air biangnya sebenarnya jangan dibuang kalau kita mau buat tahu lagi besoknya ini bisa dijadikan biang mengganti cukahnya ini dia air biangnya ini jangan dibuang bisa disimpan ya jadi bisa digunakan buat tahu selanjutnya umur biang akan bertahan selama 5 hari ya jadi gak apa-apa kita simpan aja jadi kalau misalnya lewat 5 hari jangan dipakai lagi karena baunya udah gak enak ini kita ambil aja sedikit demi sedikit seperti ini sampai tinggal si calon tahunya setelah itu langsung aja kita siap cetak dan disini aku tanpa cetakan jadi aku menggunakan cetakan ala kadarnya kalau pengen diseriuskan ibaratnya teman-teman mau buka usaha bisnis tentang tahu itu saran aku harus buat cetakannya atau beli cetakannya ya disini aku ada nampan seperti ini dan aku ada loyang juga lalu aku tambahkan kain kain yang tadi kain jilbab tadi aku taruh aja tahunya di atasnya ya teman-teman ya selamat menikmati dan ini air biangnya udah mulai menyerap si kain jilbabnya kita taruh aja di atas nampan seperti ini biar dia tertahan airnya dan ini udah habis ya ini dia yang terakhir aku masukin aja sekaligus seperti ini dan aku akan lipat dia menggunakan kain jilbabnya seperti ini aja kalau bisa diusahakan serapi mungkin karena dia akan mempengaruhi teksturnya nanti ya nah jangan ada lipatan-lipatan seperti yang jelek dilek gitu nanti dia hasilnya bakalan jelek dan ini udah selesai kulipat seperti ini ini aku buang dulu airnya air biangnya terlalu banyak ya ini udah aku buang langsung aja aku taruh lagi ininya tahunya seperti ini dan disini aku ada sarangan kukusan seperti ini ini aku akan balik ya aku akan balik setahunya seperti ini aja nah hati-hati dan harus cepat juga biar dia gak kemana-mana dan ini dia hasilnya setelah aku balik lalu kita tekan aja menggunakan loyang seperti ini biar dia lebih rata atau lebih padat setelah itu langsung aja kita kasih pemberat ya dan beginilah konsekuensinya kalau kita gak punya cetakan tahu ya jadi caranya seperti ini manual banget semuanya menggunakan bahan yang ada di rumah nah seperti ini aja dan ini kita biarkan selama 2 jam atau kurang lebih 20 menit aja udah bisa sih sebenarnya ini untuk air tahunya aku akan seduh langsung dan aku tambahkan gula agar ada rasanya ya ini seperti ini aja dan ini pastinya enak banget buat teman-teman yang penasaran dengan rasa air tahunya atau pengen buat tahu sendiri di rumah langsung aja cobain di rumah dan ini udah 2 jam aku biarkan jadi langsung aja aku angkat aku balik dulu ya jadi kan tadi kita balik biar kita gampang nyopotnya kita balik lagi seperti ini dan ini dia hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya mulus padat banget ya ini teman-teman bisa lihat sendiri putih bersih dan ini tekstur jilbabnya kelihatan banget dan teman-teman bisa cobain di rumah caranya mudah banget ini kita siram dulu menggunakan air sebelum kita siram menggunakan air kita potong-potong dulu aja untuk motoknya sesuai selera mau besarnya seperti apa itu sesuai keinginan ya dan ini langsung aja aku siram air seperti ini biar gak mudah kering ya jadi kita tambahkan air secukupnya seperti ini dan ini udah selesai jadi buat teman-teman yang ingin cobain di rumah atau mau bikin usaha bisnis tahu di rumahnya silahkan cobain dulu selamat mencoba sekian video kali ini see you ya di next video thank you thank you thank you